mulai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semia klois indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia maya bagaimana kabarnya teman teman semoga dalam keadaan yang selalu sehat selalu bersemangat dalam beragloria dan berpositif teman semia klo selalu berbagi 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 ya berbagi yang saya lakukan masalah cocok atau enggak dipakai teman teman semoga banyak yang cocok kan begitu toh amin teman teman hari ini adalah saya ingin menyampaikan hasil dari ini benar benar uji coba saya benar benar yang dulu dulu sih juga uji coba tapi ini adalah benar benar cara ala semia klo benar benar ala semia klo terinspirasi oleh teman teman semia klo semua yang susah menjaga kelembaban media tanam karena kesibukan enggak bisa konsisten merawat tiga hari sekali dua hari sekali gitu kan kadang-kadang karena kesibukan kantor harus keluar kota makanya agronema ditinggal kadang sampai lima hari kadang baru seminggu sekali baru bertemu nah terinspirasi dari situ lebih dari setahun yang lalu saya mulai mencoba menggunakan metode ini nah apa metodenya jangan skip metodenya apa nah teman teman sebenarnya ada dua metode yang saya gunakan tetapi satu persatu dong baginya ya teman benar gak kamar amati nah ini kebetulan coba disorting kesini kamar amati banyak sekali aglo-aglosanya yang tidak banyak sekali sih lebih lebih banyak yang enggak pakai yang dikasih tataan yang dikasih tataan ini enggak ini enggak tuh tuh goliatnya enggak coba kesini tuh goliatnya enggak tuh goliatnya enggak sultan bunganya keren ya warnanya ya iya itu enggak ini juga goliat enggak ini enggak ini pakai ini pakai nah aku tak lari ke sana teman teman sini dong kamar amati wah biaya dong ada pertanyaan om itu tatakannya berisi air apa air biasa terus kalau sudah dikasih tataan apakah perlu disiram perlu kapan waktu siramnya sesuai jadwal 6 hari 2 kali penyiraman berarti 3 hari sekali kok harus disiram kan sudah besar ya gini caranya nih kamu disitu sih ini contohnya ini wih ini Harley Quinn mutasi keren toh Harley Quinn mutasi saya enggak potong karena biarkan besar meskipun enggak beranak nah agronema itu teman teman dia tidak takut air ya satu di garis bawah dulu kita takut air tetapi dia takut air yang mengenang terlalu lama gitu nah kalau ini misal ini dalam waktu 3 hari sekali kita siram kita siram aja sampai basah begini oh sampai yang dikasih tatakan ya iyalah tuh liatin sampai tumpah kan tatakannya itu sama aja kita mengganti air yang ada di tatakan nah terus kalau kita siram banyak airnya diganti yang baru kan ya jentik-jentik nyamu hilang nah terus busuk enggak om kalau dikasih air kan terendam terus ini bukan hidroponik nih saya kasihnya air siraman berarti ini beratnya lebih dari 2 kilo ini akarnya kalau ini tidak direndam masa ya akar sampai begini kelihatan foto kamera mati ada-ada ini baru 2 bulan setengah mungkin saya ganti media akar udah begitu gondrong ya lalu ini sini kamera mati ya ini awalnya enggak saya rendam waktu saya ganti media lalu daunnya kalau pada begini pada rusak-rusak gini loh terus kurus bingung saya akhirnya saya kasih sistem rendaman kita kalau ngangkat kalau lebih dari sebulan ya kalau sudah lebih dari sebulan akarnya sudah mulai keluar ini awalnya enggak saya rendam mungkin baru sekitar sebulan kita rendam lalu ada lagi ini yang baru saya potong satu bulan setengah saya potong asri merah saya potong terus bawa akar sekitar tiga ini akarnya satu bulan setengah begini nah kesini yuk biar teman eh seolah banyak yang enggak terrendam teman semi aku biar semakin yakin dan tidak takut bisa disolusi dan tidak takut untuk mencoba ini ini pot anggrek anggrek kelihatan gak kamu rawat akarnya kelihatan sampai nongol nongol begitu nah teman-teman om kenapa kok direndam satu untuk menjaga kelembaban teman-teman tetapi perlu diketahui yang saya rendam itu media tanam joss 4 saja karena banyak di video-video saya kan ada media praktis media praktis satu dua tiga dan empat media joss satu dua tiga dan empat nah yang saya gunakan untuk rendaman itu hanya media tanam joss 4 yang kedua cara penanamannya nah untuk cara penanamannya jangan lupa dikasih dasaran pasir malang ya dasar pasir malang dulu baru nanti ditanam dengan media tanam joss 4 seperti di video-video saya sebelumnya kan dasaran pasir malang dulu baru ditanam untuk menjaga kelembabannya di dalam media gitu ya itu teman-teman akar sehat media lembabnya terjaga dan yang pasti kita gak takut misalnya kita telat siram satu hari gitu no problemo lah ini cara rasmi agro dengan sistem rendam nanti ada lagi cara rasmi agro dengan sistem floating ini ini sistem floating floating itu mengambang atau mengapung nah ini kita share nanti di video-video berikutnya lah ini yang sistem floating gitu teman-teman semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan mudah menyerah bila mana menemukan agronema bermasalah tetapi cari dan selesaikan masalah yang ada di agronema kita tetap semangat tetap konsisten selalu berpositif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati Terima kasih.